Pemudik seseorang pemudik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga ditolak dan diusir keluarganya. Pemudik berusia lanjut ini pun terlantar di jalanan. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, petugas mengevakuasi pemudik dengan protap COVID-19. Seorang nenek ini ditemukan tergeletak di pinggir jalan Pantura, Desa Sugihwaras, kecamatan Jenu, Tuban. Ia ditemukan dalam kondisi lemas terbaring di pinggir jalan sambil memeluk sebuah koper. Menurut petugas yang mendatangi lokasi, nenek ini diduga hendak pulang ke kampung halamannya. Namun karena pandemi COVID-19, keluarga tidak menghendaki dan justru mengusirnya. Akibatnya sang nenek terlantar di jalanan. Dari hasil pemeriksaan KTP, nenek ini diketahui bernama Hardi Nengsi, umur 62 tahun, dan beralamat Sampaja Utara, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Petugas akhirnya mengevakuasi sang nenek dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya nenek dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Tuban untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan. Selamat menikmati. selamat menikmati